Intro Media Israel Yediot Ahronot pada Senin 25 Desember melaporkan bahwa Amerika Serikat telah mengirimkan 230 pesawat kargo sejak Perang Pecah pada 7 Oktober 2023. Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga mengirimkan 20 kapal yang mengangkut persenjataan dan peralatan militer ke Israel. Bantuan militer Amerika Serikat menjangkau peluru artileri kendaraan lapis baja dan peralatan tempur yang diperlukan oleh para tentara Israel. Kementerian Pertahanan Israel memperkirakan biaya perang saat ini di jalur Gaza sekitar 17 miliar dolar. Tentara telah menggunakan sebagian besar senjata tersebut termasuk amunisi di gudang-gudangnya. Namun Israel berhasil mengisi kembali gudangnya sebagai persiapan menghadapi kemungkinan perang skala besar dengan kelompok Hezbollah Lebanon. Menurut angka militer Israel, setidaknya 489 tentara Israel telah tewas dalam serangan tersebut. Diketahui Israel memborbardir jalur Gaza sejak serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober. Serangan Israel telah menewaskan sedikitnya 20.424 warga Palestina yang sebagian besar anak-anak dan perempuan. Ada sekitar 54.036 orang yang terluka akibat serangan Israel. Serangan IDF juga mengajurkan Gaza dan membuat 2 juta orang terpaksa mengungsi di wilayah padat penduduk tersebut dalam kondisi kekurangan makanan dan air bersih. Sementara itu, 1.200 warga Israel tewas dalam serangan Hamas. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!